Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Raja lalu membawa para rekrutan baru itu ke tempat lain agar mereka bisa menetap. Bangsawan muda, apakah kamu sedang membangun sebuah sekte? Su Yiyun menjadi penasaran karena Li Kie telah merekrut orang-orang dari seluruh dunia. Yang terpenting, dia memiliki cukup kekayaan untuk melakukannya. Dalam sejarah, para master papan atas telah memulai sekte bersama dengan para mentor yang lebih lemah. Sekte-sekte pertama akan bertahan selama beberapa generasi sementara yang terakhir mungkin akan runtuh setelah beberapa tahun atau beberapa dekade. Ini adalah skenario yang berbeda. Leluhur lainnya mengandalkan kekuatan mereka sementara Li Kie hanya mengandalkan kekayaannya. Dia tidak perlu mewariskan hukum atau teknik apapun. Gajinya saja sudah cukup menarik bagi orang-orang penting untuk berkumpul di dalamnya. Dengan administrasi yang tepat, sekte-sektenya bisa menjadi lebih kuat daripada banyak sekte papan atas di benua pedang. Aku hanya membuang-buang waktu. Li Kie tersenyum padanya, tapi kalau aku ingin membangun sekte, apakah kamu mau bergabung? Pertanyaan yang tiba-tiba ini mengejutkannya. Dia bekerja untuknya tetapi pada akhirnya, dia masih menjadi murid Su. Dia berpikir sejenak sebelum kesepakatan, saya menghargai apa yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi saya adalah anggota Su dan akan selalu demikian. Satu-satunya hal yang disampaikan adalah jika mereka mengusir saya. Ini adalah pilihan yang sulit bagi kebanyakan orang. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah merasakan kemurahan hatinya dalam beberapa hari terakhir. Dia memberikan hal-hal yang tidak mungkin bisa diberikan oleh klannya. Mereka tidak memiliki akses ke senjata-senjata yang tidak dapat melemahkannya. Jadi, jika dia mendirikan sekte, dia mungkin akan menerima sumber daya yang luar biasa dan mendapatkan status tinggi karena bakat bawaannya. Sepuluh klannya tidak akan mampu menyebutkan jumlah ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia akan menikmati hak istimewa yang sama seperti penerus para raksasa. Meskipun demikian, dia tetap menolak hipotesisnya yang menggiurkan karena dia ingin tetap berada di klannya meskipun keadaannya menurun. Dia tidak akan pernah meninggalkannya dengan alasan apapun. Menarik, Likie terkeke dan menganggu, melupakan masalah itu. Arca X-Tile telah menyelesaikan proses pemindahan wilayah kekuasaan Mahatau, Daulor. Mereka memimpin jalan dan menunjukkan wilayah itu kepada Likie. Tanah ini diberi nama rumah Mahatau. Kelompok tersebut menemukan bahwa tempat ini dipenuhi dengan alam yang indah, pegunungan hijau dengan air terjun. Tidak sepenuhnya sepi, ribuan bangunan dari bata dan genteng terlihat. Manager Arca X-Tile menyelesaikan proses dengan menyerahkan buku-buku rekening kepada Likie, bangsawan muda, ini adalah bekas rumah penguasa Daulor Mahatau. Pada awalnya, hanya ada sekitar 10 puncak. Begitu kami membuat perjanjian dengan penguasa Daulor, kami membeli daerah-daerah di sekitarnya. Setelah beberapa generasi, ada 30 kota dan lebih dari 70 ribu toko. Keuntungan tahunan dicatat dalam buku-buku ini, silakan lihat. Ini adalah bukti kemampuan Arca X-Tile yang berhasil mengubah kota kecil menjadi wilayah besar. Pavilion tertutup milik penguasa Daulor juga tersedia. Berdasarkan perjanjian, hukum jasa yang tersisa dapat diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Dia menyerahkan sebuah batu giyok tua kepada Likie, yang terakhir hanya melirik sekilas tanpa terlalu peduli. Meskipun demikian, ia tetap memuji, reputasi Arca X-Tile memang solid, lebih dapat dipercaya daripada sekte lainnya. Berbeda dengan kekuatan lain yang peduli tentang ekspansi dan mewariskan seni mereka, Arca X-Tile terus menjalankan bisnis secara diam-diam selama beberapa generasi sambil mempertahankan reputasi emas. Hasilnya, reputasi ini membuat mereka terus-menerus mendapatkan bisnis dari sekte dan master papan atas. Contoh terbaiknya adalah Priminen Legacy. Kekayaan besar sang penguasa Daulor didambakan oleh semua orang. Selain itu, ia juga menyerahkannya kepada Arca X-Tile. Jika mereka menginginkannya, mereka akan memiliki ribuan cara untuk memonopoli kekayaan ini. Namun sebaliknya, mereka menginvestasikan harta tersebut dan melipat gandakannya tanpa mengambil lebih dari bagian yang disepakati. Terima kasih, bangsawan muda. Penjaga toko itu membungkuk, reputasi adalah hal terpenting bagi kami sejak berdirinya. Tidak ada yang kurang dari sebuah keajaiban. Likie mengangguk dan mengayunkan tangannya, semua toko dan kota akan tetap berada di bawah membujukmu. Ketentuannya akan sama seperti sebelumnya. Penjaga toko terkejut mendengarnya. Jumlah ini cukup untuk mempermalukan banyak sekte, tetapi Likie masih memberikannya kepada mereka tanpa berpikir dua kali. Kami menghargai kemurahan hatimu, bangsawan muda. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Kamu pantas mendapatkannya, kepercayaan itu tak ternilai harganya, kata Likie. Dengan ini, kami telah menyelesaikan proses transfer warisan Mahatau Daulor. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari kami di masa mendatang, beritahu kami saja. Ucapkannya dengan sungguh-sungguh dan mengucapkan selamat tinggal. Bangsawan muda, kau selalu murah hati. Su Yiyun menghela nafas dan berkata, Bunga dan keuntungan yang diberikan kepada gaya kuno sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menghidupkan kembali klannya. Mereka pantas mendapatkannya karena telah mempertahankan integritas mereka selama bertahun-tahun, kata Likie dengan acuh-ta'acuh. Kelompok tersebut dan rekrutan baru datang ke Omnisian Home setelah proses transfer. Tempat itu langsung menjadi ramai dengan para penguasa baru. Ini tampak seperti dimulainya sekte baru. Semuanya tersedia di sini. Likie tersenyum dan berkata kepada Crimson de Admonar, Penguasa Dao Mahatau meninggalkan hukum-hukum terbaik dan seni rahasia dari seluruh dunia. Gunakan itu sebagai hadiah atas kontribusi yang luar biasa. Tuanku, haruskah kita benar-benar mempublikasikan rahasia ini? Raja terkejut. Buku panduan yang dilindungi ketat di sekte manapun, tidak pernah tersedia bagi orang luar. Hal ini terutama berlaku untuk prestasi hukum penguasaan Dao karena dianggap tidak ternilai harganya. Anggota sekte sendiri tidak selalu memiliki akses ke hukum prestasi tingkat atas. Namun, Likie siap memberikan rahasia mahatau Dao Lord kepada para rekrutan baru. Dao Lord ini terkenal karena pengetahuan dan wawasannya. Koleksi hukum prestasi yang dikumpulkannya seumur hidup pasti luar biasa. Siapapun lebih suka memonopoli daripada membaginya. Yang terpenting, semua itu milik Likie sejak awal, tidak seorang pun akan keberatan jika dia mengurung diri untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, para rekrutan baru itu tidak memiliki hubungan apapun dengan Likie. Motif mereka adalah gaji yang besar, tidak lebih. Krimson Dao telah berkeliling dunia tetapi belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Buku panduan sudah mati, buku panduan itu hanya akan menjadi selembar kertas jika tidak ada yang memanfaatkannya. Likie berkata, hukum jasa yang tak terkalahkan masih membutuhkan pengguna yang cakep untuk menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Raja dan orang-orang yang terlibat dalam pertengkaran tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti ini darinya. Itu tentu saja merupakan sudut pandang yang menyegarkan. Kebanyakan dari mereka adalah persaingan ulung dengan latar belakang turnamen. Mereka tentu saja mengerti betapa ketatnya hukum prestasi. Oleh karena itu, sudut pandang Likie sangat berbeda dengan orang lain. Tuanku, kemurahan hatimu tak terbatas. Bertemu kamu pastilah menjadi momen paling beruntung dalam seumur hidup. Sang Raja membungkuk dalam-dalam, pimpin mereka dengan baik. Ingat, mintalah bantuan Aziz bila perlu. Perintah Likie. Dia kemudian menoleh ke arah Aziz yang pendiam dan berkata, silakan lihat hukum jasa yang tersimpan. Mengenai penanganan hadiah, kamu dan Crimson Deat akan bertanggung jawab. Keberadaanmu akan menjadi berkah bagi dunia. Aku terima kasih, terima kasih. Aziz pun membungkuk. Likie mendengus dan memegang tangannya. Kelompok itu pergi sesuai perintah. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Tai Jian dan tersenyum, kamu dan Aziz berbeda. Dia hanya seorang penonton sementara ambisi mendorongmu. Tapi tidak apa-apa, panggungnya ada di sini, kemajuan tergantung Anda. Jika kamu butuh uang, aku punya uang. Jika kamu butuh hukum jasa dan harta, semuanya ada di sana. Aku telah memberikan semua keuntungan. Jika kamu masih belum bisa mencapai apapun, itu salahmu sendiri. Saya mengerti, Tuan Muda. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan Anda. Tai Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak punya ekspektasi. Hanya saja saya punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk menghabiskannya. Likie mendengus. Dia tidak menuntut apapun dari kelompok itu. Meskipun demikian, mereka akan memanfaatkan kekayaannya dan melakukan yang terbaik. Ini rumah barumu sekarang, lakukanlah sesukamu. Likie mengulurkan tangannya. Tai Jian membungku dalam-dalam sebelum berpamitan. Aku rasa tidak ada tuan lain yang bermurah hati sepertimu, bangsawan muda. Kata Luki setelah semua orang pergi. Kalau begitu, sebaiknya kau berpikir untuk berganti majikan, ya. Kau akan mendapatkan semua makanan dan pakaian yang kau inginkan setelahnya. Dia tersenyum. Luki tersenyum kecut dan berkata, merupakan berkah dari tiga kehidupan untuk dapat melayani Anda, bangsawan muda. Namun, hidup saya adalah milik tuanku atas apa yang telah ia lakukan untuk saya. Saya akan mengikuti sampai akhir hayat saya. Ia tahu bahwa pria itu istimewa dan tidak kalah dari torsi. Namun, kesetiaannya tetap teguh. Itulah keuntungannya. Dia tersenyum. Bangsawan muda, kamu sangat percaya pada Azi meskipun dia misterius. Su Yiyun memulai topik baru. Likie memiliki banyak pengikut saat itu, tetapi yang paling misterius adalah Azi, tidak seorang pun tahu apapun tentang lelaki tua itu. Semua pengikut ini memiliki tujuan dan agenda masing-masing. Hal ini tampaknya tidak berlaku bagi Azi. Hanya tiga kali makan sehari. Tidak mungkin. Tai Jian mengatakan hal serupa tetapi kelompoknya menginginkan seorang penguasa yang mampu memberi mereka panggung untuk melakukan ekspansi. Hal ini tidak berlaku bagi Azi. Pria itu tidak menuntut apapun dan hanya mengikuti Likie seolah-olah dia adalah orang yang tersesat. Kenapa tidak? Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Likie tersenyum. Kita tidak bisa melihat karakternya dalam waktu yang singkat dan kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Akan sulit untuk menjaganya jika dia punya niat jahat, katanya. Likie bahkan mengizinkan pria itu melihat hukum-hukum kebaikan yang disegel dari penguasa Dao Mahatau. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Yiyun. Dia masih takut akan potensi komplikasi yang tetap berada di lingkungannya. Orang pintar tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, dan aku tidak punya keluhan tentang kecerdasannya. Jawab Likie. Namun, hal itu tidak cukup untuk menghilangkan keraguan Yiyun. Dia tetap diam hati-hati terhadap lelaki tua itu. Luki tidak merasakan hal yang sama. Dia lebih kuat dan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang tingkat atas. Dia tidak takut lelaki tua itu dapat menyakiti Likie dan hanya memiliki rasa ingin tahu tentang identitas dan tujuannya. Mengapa seorang sahabat yang begitu kuat memilih untuk bersembunyi dan bekerja untuk Likie? Tentu saja, Likie tidak peduli. Azi dapat melakukan apapun yang diinginkannya dan pergi kapanpun. Kedatangan kelompok itu mirip dengan dimulainya sekte baru meskipun Likie tidak pernah mengklaimnya. Meskipun demikian, Omnisian Home sebanding dengan kekuatan apapun saat ini setelah masuknya rekrutan. Oleh karena itu, sekte dan negara lain datang untuk memberi selamat kepada Likie, ingin menyenangkan orang-orang terkaya di dunia. Selain itu, ada pula yang mencoba memulai kesepakatan bisnis dengan Likie. Kedermawanannya sudah terdokumentasi dengan baik saat ini. Bangsawan muda, beberapa kekuatan yang sedang merosot ingin menjual tanah mereka kepadamu. Su Yiyun harus melakukan banyak pertemuan karena Likie tidak ingin bertemu siapapun. Dia kemudian menyampaikannya kepada Likie. Beli semuanya, kenapa tidak? Likie tersenyum dan setuju. Menurutku, kita tidak perlu melakukannya karena wilayah mereka jauh dari kita. Kita tidak bisa menerima dan mengelola mereka. Misalnya, tanah milik mereka di Dream Marsh ini dipenuhi bandit. Kita hanya akan membuang-buang uang. Yiyun menjadi khawatir. Beberapa orang datang untuk menjual properti dan tanah mereka kepada Likie dengan harga selangit karena menyadari bahwa Likie memiliki terlalu banyak uang. Tidaklah berlebihan jika menganggap beberapa transaksi sebagai penipuan. Properti-properti ini tidak berharga dan terlalu jauh dari Omni Saiyan Home. Bahkan jika dia membelinya, dia tidak akan bisa pergi dan mengambil alih. Yiyun tahu semua ini karena dia sudah melakukan perjalanan jauh dan jauh dari kata pemula. Dia ingin langsung menolak tetapi masih menunggu pendapat Likie. Kita akan baik-baik saja kirim orang untuk mengambil alih wilayah yang dibeli. Jika ada masalah, taklukkan mereka dengan kekerasan. Kalau tidak, apa gunanya memberi makan semua pembudidaya ini? Makananku tidak gratis. Likie tersenyum. Yiyun setuju dengan ini. Para rekrutan baru sejauh ini dapat menguasai seluruh negara. Likie telah menghabiskan begitu banyak uang sehingga mereka harus bekerja keras untuk itu. Baiklah, kalau begitu aku akan melaksanakan perintahmu. Yiyun setuju untuk membeli wilayah dan tanah yang jauh. Terlepas dari kondisi dan keadaan mereka, mereka akan menjadi milik Likie setelah pembelian. Ini adalah saatnya bagi rekrutan barunya untuk bekerja. Selain itu, ini juga akan meningkatkan jangkauannya di benua pedang. Saya akan meminta Crimson Deat untuk menikmatinya. Kata Likie sebelum memanggil raja. Latilah kelompok kalian dengan baik karena Yiyun akan mengambil alih beberapa properti. Persiapkan dengan baik, kita tidak bisa membiarkan gadis malang itu pergi sendirian untuk tugas sensitif ini. Raja langsung mengerti maksud Likie. Ini bukan amal. Likie mungkin ingin menghabiskan uang tetapi itu juga harus menghiburnya dalam beberapa hal. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Nonasu, Tuanku. Sang Raja membungkuk, bersikaplah tegas tentang jasa dan kontribusi. Berikan penghargaan kepada mereka yang tidak pantas dan sebaliknya. Ada banyak hukum jasa yang disegel, gunakanlah. Likie mengangguk. Raja menerima perintah itu dan pergi untuk melaksanakannya. Karena sikap Likie, Su Yiyun tidak lagi ragu membeli wilayah yang tidak menguntungkan atau bermasalah. Meskipun demikian, dia tetap menjadi pemilih relatif dalam hal pembelian. Dia memilih untuk tidak membeli wilayah yang benar-benar tidak berharga meskipun Likie tidak pernah membatasi modalnya. Dengan demikian, para penjual merasa tidak mungkin untuk menipunya. Dia tegas dan cepat dalam hal ini. Likie cukup senang bersamanya dan bercanda, kamu sebaiknya tinggal di sini selamanya dan bertanggung jawab atas administrasi dan transaksi. Dia terkekeh. Saat ini dia bekerja untuk Likie tetapi pada akhirnya harus pergi untuk kembali ke klannya. Banyak sekali yang ingin bertemu dengan Likie. Ada yang ingin bergabung dengannya, ada yang ingin menjual harta benda mereka, dan ada pula yang ingin berteman dengan orang terkaya di dunia karena kedermawanannya yang terkenal. Likie tidak melihat satupun dari mereka kecuali satu kelompok. Tidak lain adalah putri bambu tenang dan para senior dari sektenya yang telah menunggu lama di ruang utama. Likie butuh waktu lama sebelum tiba. Tidak lama setelah acara Priminen Legasi. Sang putri tampak sama dan masih mengenakan gaun hijau. Gaun itu dipenuhi dengan kekuatan hidup dan aura yang menyegerkan. Duduk di sebelahnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kerajaan. Dia jelas seorang pria berstatus tinggi meskipun memakai jepit rambut kayu sebagai pengganti jambul untuk menahan rambutnya. Dia memancarkan aura kuno serupa pohon pinus yang tumbuh di tebing, tak tergoyahkan oleh angin dan hujan. Memancarkan cahaya yang menakutkan meskipun ia berusaha keras menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah penguasa surgawi yang perkasa. Toko besar lainnya ada di perpisahan, para putri senior dari kerajaan suci kayu pedang. Sang putri tampak agak patuh kali ini, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ia membungku dan memperkenalkan kelompok itu kepada Likie, bangsawan muda, silakan bertemu dengan raja kami. Orang tua itu ternyata adalah penguasa pedang kayu dengan gelar penguasa pedang daun pinus. Dia juga salah satu dari enam penguasa sekte benua pedang. Keenamnya adalah anggota generasi terakhir dan cukup berpengaruh. Kerajaannya dulunya hanya memiliki satu penguasa daun. Hal ini tidak mengurangi prestisenya. Didirikan oleh iblis suci pedang kayu. Dia bukan seorang penguasa daun, tetapi pernah mengalahkan penguasa daun dewa perang sebelumnya. Perlu diingat, penguasa daun ini telah melakukan banyak ekspedisi melawan zona terlarang jadi dia bukan orang yang lemah. Sayangnya, pendiri mereka meninggal di salah satu zona di kemudian hari. Tokoh penting berikutnya dari kerajaan tersebut adalah penguasa tunggal mereka, Jade Bambu. Dia adalah iblis bambu giyok dan setelah menyelesaikan daunnya, tindakan pertamanya adalah mengambil mayat pendiri mereka dari zona terlarang. Sebelum meninggalkan Eid Desoles, dia mencabut salah satu dahannya dan menembus zona pemakaman pedang di dekatnya. Ini memberi semua orang kesempatan selama 3.000 tahun. Selanjutnya, kerajaan itu tidak dapat melatih penguasaan daun lainnya. Meskipun demikian, kerajaan itu tetap menjadi salah satu kekuatan teratas di benua itu. Raja mereka saat ini yang merupakan salah satu dari enam master sekte merupakan bukti prestisem mereka. Pinele of Swatlord berdiri dan membungku ke arah Likie, reputasimu mendahului dirimu, bangsawan muda Li, tidak ada orang lain sepertimu dalam sejarah. Dia diam serendah hati mungkin meskipun dia adalah seorang raja yang perkasa. Kedengarannya benar, Likie tersenyum dan menerima pujian itu tanpa malu-malu. Seorang petinggi di belakang mengernyit setelah mendengar ini. Bangsawan muda, aku di sini untuk melaksanakan bagianku dari perjanjian, kata sang putri. Namun, seorang leluhur dari kerajaan itu berdiri dan menyela, itu masih terlalu dini untuk dikatakan, sayangku. Kami belum memutuskan. Sang putri ingin berbicara tetapi memilih untuk minggu. Kami di sini untuk menyelesaikan gangguan ini padamu. Leluhur itu kemudian berbalik ke arah Likie. Kami di sini untuk mengakhiri perjanjian. Ucapan leluhur itu dengan dingin. Oh, Likie tersenyum, tidak terintimidasi. Sang putri masih muda dan naif, itulah sebabnya dia setuju untuk bertaruh meskipun dia tidak bisa mewakili dirinya sendiri dalam sesuatu yang begitu serius karena dia adalah anggota pedang kayu. Jadi kamu ingin mengingkari janjimu. Likie tidak merasa terkejut dengan hal ini. Jaga ucapanmu sekarang. Leluhur lain tidak senang dengan pilihan kata-kata Likie. Tidak, sebaiknya kau perhatikan kata-katamu. Ini wilayahku, bukan pedang kayu. Likie meringkuk dan menatap sinis. Yang ketiga mengernyit, namun berhasil menahan amarahnya. Orang pertama yang berbicara mulai lagi, tentu saja kami tidak bermaksud tidak masuk akal. Jika Anda setuju untuk mengakhiri taruhan, kami akan memberi Anda imbalan yang besar. Memberikan konfirmasi kepada saya, apa kau tidak menyadari betapa konyolnya ini? Likie tertawa terbahak-bahak. Tawannya yang tak terkendali membuat ekspresi para leluhur menjadi masam. Sikap ini hanya bisa dipandang sebagai penghinaan terhadap diri mereka sendiri dan kerajaan mereka. Ini tidak dapat diterima. Tolong perbaiki sikapmu. Seorang leluhur berkata dengan dingin, jelas tidak senang. Tidak, kalianlah yang perlu memikirkan pendirian kalian. Kerajaan kalian memang agak terkenal di benua ini, tapi lihatlah diri kalian sendiri lalu aku. Di mataku, kerajaan kalian berada di ambang kehancuran, dan bagaimana dengan kalian semua? Sekelompok orang tua miskin yang berani berbicara tentang memberi makan saya dengan koin kalian yang sedikit. Ini sama saja dengan pengemis yang ingin memuaskanku, orang terkaya di dunia. Bagaimana ini tidak lucu? Likie menggelengkan kepalanya dan membalas. Ekspresi para leluhur menjadi tidak sedap dipandang dan melorot ke arah Likie. Bagaimana kau akan mengganti rugiku? Beberapa ratus juta dollar refinit jade. Sebenarnya, itu mungkin terlalu banyak bagi anda, dan bahkan dalam kasus itu, apakah anda pikir saya akan peduli? Aku punya miliaran dan miliaran dollar refinit jade, ini belum termasuk diok tingkat rendah. Singkatnya, saya rasa anda tidak punya apa yang dibutuhkan. Likie menambahkan, Likie kaya akan kekayaannya seperti orang baru. Meskipun demikian, kesulitan mereka untuk membantah karena dia memang orang terkaya di benua itu atau mungkin semua dari delapan desoles. Ada beberapa tingkatan dalam memiliki uang. Sejujurnya, begitu seseorang menjadi cukup kaya, semua yang mereka lakukan dapat diterima. Bahkan kentut mereka akan mulai berbau harum. Likie menatap kelompok itu, satu persatu, sebelum tersenyum, sepotong kekayaanku cukup untuk memberi makan seluruh kerajaanmu selama tiga generasi. Jadi, apa yang bisa anda tawarkan kepada saya? Senjata penguasa dao, aku punya lebih dari sepuluh. Hukum jasa, tidak, aku baru saja mewarisi seluruh perpustakaan hukum jasa penguasa dao, aku akan memberikannya kepada para pelayanku. Para leluhur mendengarkannya, kita memang melebih-lebihkan diri kita sendiri dalam hal kekayaan. Pinele of Swatlord berkata, tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal ini jadi tidak ada yang bisa kami tawarkan. Dia tahu bahwa Likie berkata jujur, warisan itu memiliki segalanya, bahkan kerajaan pedang kaisar laut tidak dapat bersaing dengannya. Yang mulia, anda menurunkan moral kami. Seorang leluhur berbisik kepada raja mereka. Pinele of bertepuk tangan dan berkata, saya hanya mengatakan kebenaran, kita harus menerima ini. Leluhur pertama menarik nafas, dalam-dalam dan berkata kepada Likie, kekayaan bukanlah segalanya di dunia ini. Kekuasaan mengalahkan segalanya, saatnya menggunakan kekerasan jika diplomasi tidak berhasil. Apakah ini ancaman? Likie menunggunya selesai. Bukan itu yang ingin ku lakukan. Sang leluhur menjawab, seperti kata pepatah, kekayaan memicu keserakahan. Semua orang menginginkan warisanmu, jadi jika kita berdua mundur dan bekerja sama, kamu akan mendapatkan keamanan dan lebih banyak ruang untuk tumbuh. Aku tidak meremehkanmu, tapi kenyataannya aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri untuk mengalahkan kalian semua saat ini. Likie mendengus. Kau, para leluhur menjadi geram. Leluhur pertama menjawab, jika bangsawan muda Li ingin bertarung, silakan saja. Jangan mengucapkan begitu keras sekarang. Likie tersenyum dan memberi perintah, Azi, beri mereka pelajaran. Seorang pria berpakaian abu-abu tiba-tiba muncul di samping Likie seperti hantu. Dia tidak hadir secara fisik sebelumnya tetapi dia mendengar panggilan Likie dan pekerjaannya mendekat pada saat berikutnya. Baik raja maupun para leluhur langsung terkejut. Para leluhur yang duduk berdiri karena pendatang baru itu terlalu cepat. Mereka sama sekali tidak melihat bagaimana dia bisa sampai di sana. Apalagi seseorang yang bersekongkol raja pun apartemennya. Baiklah. Azi membungku ke arah Likie lalu menatap ke arah launnya. Datanglah semuanya sekaligus. Jangan buang-buang waktu bangsawan mudaku. Nada bicaranya yang acuh tak acuh menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kelompok itu. Kelompok itu belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Saya harap identitasmu sepadan dengan kesombonganmu. Seorang leluhur menjawab dengan tegas. Aku sudah tidak ingat namaku lagi, tapi bermimpi dengan kalian semua tidak akan menjadi masalah. Jika poplar paragon kalian masih hidup, maka dia mungkin bisa melawanku, kata Azi. Jawabannya membekukan seluruh kelompok. Para anggota Wooden Sword berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan mereka. Poplar paragon akan menjadi gelar yang asing bagi para kekuatan biasa. Akan tetapi, para ahli top di benua itu semuanya mengetahui sosok teladan, pembudidaya pedang kayu nomor satu. Sayangnya, sosok teladan itu sudah lama tidak muncul lagi. Bahkan para leluhur pedang kayu jarang mengetahui apapun tentang situasi terkini sang teladan. Hanya anggota inti yang tahu, orang luar berasumsi bahwa teladannya telah mati karena vitalitas dan umurnya yang semakin menipis. Yang lain mengira bahwa sang teladan telah disegel dan hanya akan muncul ketika terjadi krisis eksistensial di kerajaan. Terlepas dari keadaan sang teladan saat ini, kelompok itu terkejut melihat Azi menyebut sang teladan sebagai lawan potensial. Tentu saja mereka bukan tandingan sang teladan, artinya mereka juga bukan tandingan Azi. Mereka saling melirik dengan ragu. Raja lalu menangkupkan berkumpul dan berkata, Senior, apakah Anda kenal dengan leluhur kita? Sudah lama sekali, aku tidak ingat lagi. Azi menjawab dengan tegas, tidak membenarkan maupun membantah. Kelompok itu tidak tahu jawabannya, hanya saja lelaki tua ini pasti lebih kuat dari mereka. Pertanyaannya adalah mengapa dia berada di bawah Likie. Hanya uang, mereka terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin memberi pelajaran kepada Likie. Sayangnya, hal ini sepertinya tidak mungkin dilakukan karena mereka harus mengalahkan Azi terlebih dahulu. Raja berbicara lagi, mengapa tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ningzu. Yang mulia, ini adalah masalah yang sangat penting, dia seharusnya tidak mengambil keputusan. Leluhur pertama berkata dengan tergesa-gesa. Raja langsung memotongnya, mengapa dia tidak bisa? Ini menyangkut hidupnya, jadi dia yang memilih. Kewenangan sekte tidak boleh melanggar kebebasan anggotanya. Anak kecil, apa yang kamu pikirkan? Tanyanya dengan ramah kepada sang putri. Yang mulia, sayalah yang menyebabkan masalah ini jadi saya sendiri yang akan menanggungnya. Saya bersedia tinggal, seorang anggota pedang kayu tidak akan mengingkari taruhan. Dia membungku dalam-dalam dan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Sang Raja mengangguk, mulai sekarang, kau bukan lagi seorang putri pedang kayu. Dia gemetar setelah mendengar ini. Yang mulia, para leluhur menjadi cemas karena dia adalah seorang jenius yang sangat berharga di sekte tersebut. Ini keputusannya. Ia menandatangani kontrak dengan tangannya, dan dia benar, anggota pedang kayu tidak akan mengingkari janji. Ini takdirnya karena kalah. Tapi, apa yang harus kita lakukan terhadap kaisar laut? Tanya salah satu leluhur. Memutuskan perjanjian dengan Raja Pedang Lautan Perdamaian dapat berakibat serius, yang mengarah pada potensi perang. Karena dia akan menjadi pembantuku, mereka bisa datang kepadaku jika mereka punya masalah dengan hal itu. Likie menyelas sambil tersenyum. Sang leluhur berbakat, masih kesal dengan Likie. Raja menghela nafas dan berkata kepada sang putri, anak kecil, kamu tidak punya jalan kembali. Kau bukan lagi seorang putri dan sekte harus memutuskan apakah kau akan tetap menjadi murid biasa. Terima kasih telah melatihku, guru, dan sekte yang telah mendidikku. Kerajaan suci adalah rumahku, aku akan melunasi utangnya suatu hari nanti. Dia bersujud di tanah, masih gemetar. Hah, Raja berkata, jaga dirimu baik-baik sekarang. Dia kemudian menangkupkan ke arah Likie dan menambahkan, Tuan Mudali, tolong lakukan dia dengan baik. Tentu saja aku akan memperlakukan rakyatku dengan baik. Likie tersenyum. Kita berangkat. Sang Raja mengangguk ke arah sang putri sebelum diperintahkan kepada leluhur. Yang mulia, para leluhur panik, tetapi Raja sudah pergi. Sebagian besar menyusul, kecuali beberapa orang yang dekat dengan sang putri. Mereka berbicara sebentar sebelum pergi untuk bergabung dengan kelompok itu. Dia membungkuh ke arah leluhur tersebut saat mereka hendak pergi. Begitu mereka pergi, Likie berkata kepadanya, Ambilkan udara untuk tugas pertamamu. Lakukan yang terbaik sekarang. Dia kemudian kembali ke kamarnya. Sang putri menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Pilihan ini tidak mudah baginya hari ini. Meninggalkan statusnya sebagai seorang putri dan menjadi seorang pembantu. Dia bisa saja bertahan cukup lama karena dia memiliki kerajaannya sendiri di atas Kaisar Laut sebagai pendukungnya. Sayangnya, pilihan terakhirnya telah dibuat. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan berpikir gila. Meskipun demikian, dia merasa tidak bermaksud menyesali tindakannya. Likie sedang berbaring di kursinya yang nyaman. Sang putri masuk ke ruangan sambil membawa baskom berisi air. Dia tidak membuka matanya, sepertinya dia sedang tertidur. Dia mendekat ke depannya dan melepas sepatunya, meletakkan kakinya ke dalam baskom dan dengan sungguh-sungguh mencuci kakinya. Dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah sebelumnya mengingat latar belakangnya, apalagi mencuci kaki orang asing. Jadi, dia lamban dan ceroboh. Kamu cukup pintar, kata Likie, tetapi ketahuilah bahwa seseorang pada akhirnya akan terbakar ketika mereka bermain dengan api. Saya tidak mengerti, bangsawan muda. Saya hanya menjalankan tugas saya. Dia menjawab dengan tenang, tidak lagi memiliki harga diri yang sama seperti sebelumnya. Benar, siapa yang mulai memata-mataiku bahkan di luar kota. Likie mendengus. Sang putri tidak menyangka dia akan mengetahui hal ini. Dia menenangkan diri dan berkata, saya kebetulan ada di sana saat itu. Likie tersenyum dan mengangkat dagunya yang halus dengan lembut. Dia mendongak dan menatap matanya. Dia memang cantik jelita dengan fitur wajah bagaikan patung, terutama bibir yang merah menggoda. Tentu saja, itu mungkin hanya kebetulan. Likie berkata, aku rasa pertemuan kedua kita di dalam kota bukanlah suatu kebetulan. Dia tidak menjawab. Dia melepaskannya dan kembali membungkuk, kamu cukup pintar untuk mengetahui siapa yang bisa membantumu. Sayangnya, kamu akan terjerumus ke dalam jurang dengan melakukan ini. Dia terus membasu beberapa kakinya sebelum bertanya dengan lembut, tempat ini adalah lubang, bangsawan muda. Itu tergantung pada apa yang kamu inginkan. Likie menjawab, ada pro dan kontra dalam segala hal. Itu juga berlaku dalam situasi ini. Aku tidak menyesali pilihanku. Sekarang aku pengikutmu. Jawabnya, keturunan dari jade bambu daulor sangat mengagumkan. Kecerdasanmu sendiri tidak akan mempermalukan garis keturunanmu yang terhormat dan murni. Ketahuilah bahwa terlalu pintar terkadang bisa menjadi bumerang. Kata Likie, dia mulai gemetar lagi karena dia tahu latar belakang sebenarnya, sesuatu yang disalahpahami oleh orang lain. Kerajaan tidak pernah secara eksplisit menyatakan atau mengonfirmasi latar belakangnya. Yang lain berasumsi bahwa dia adalah siluman bambu giyok. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah keturunan dari penguasa daul bambu giyok dan memiliki garis keturunan yang sangat murni. Lagi pula, sudah terlalu banyak generasi berlalu dan langsung cabang sudah tidak ada lagi. Lebih jauh lagi, garis keturunan juga akan semakin menipis seiring waktu sebelum menghilang sama sekali. Sayangnya, ada yang tulus untuk semuanya. Satu atau dua keturunan di kemudian hari mungkin memiliki keturunan murni. Ini adalah kejadian yang sangat langka, dilahirkan dari keturunan daul lord murni. Dalam kasus khusus ini, anak yang beruntung akan memiliki masa depan yang sangat cerah, jauh melampaui teman-temannya. Bagi putih bambu tenang, ia mampu menjadi penerus pedang kayu dan murid langsung sang raja berkat bakat bawaannya. Hanya leluhur inti kerajaan yang memiliki akses pada pengetahuan ini tetapi sekarang, Likie dengan mudah mengetahuinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa seolah-olah dia benar-benar telanjang. Semua rahasianya terungkap di hadapannya. Saya kagum dengan visimu, Yong Nobel, katanya, tampak patuh seperti dia telah menjadi orang yang berbeda. Memiliki batu giyok adalah sebuah kejahatan. Likie tersenyum, terlahir dengan keturunan murni sama dengan memiliki sebagian batu giyok sejak lahir, itulah alasan kerajaan pedang kaisar laut memilihmu. Raja pedang lautan perdamaian merupakan penguasa saat ini dengan garis keturunan terkuat di benua pedang, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai prestise dan wewenangnya. Banyak sekte yang bersedia menjadi mertua kaisar laut. Namun, kaisar laut akhirnya memilih putri bambu tenang. Jelas ada logika, garis keturunan daulortnya yang murni. Benar, pertunangan itu dimulai saat aku masih muda. Dia mengangguk, kondisinya pasti sangat menguntungkan. Hem, pedang kayu tidak membutuhkan sumber daya. Apa permintaannya? Likie tersenyum, pedang kayu memang kuat, tetapi dalam skenario ini, pedang itu akan menang. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa masa depan sang putri cerah. Jadi, pedang kayu seharusnya punya lebih banyak rencana. Sebelum memutuskan untuk melakukannya, dia membuka mulutnya namun ragu-ragu, hanya mendesah. Biar aku tebak, dia menjawab pertanyaannya sendiri, mereka menginginkan anak. Pedang kayu seharusnya mendukung penuh sang putri mengingat garis keturunannya. Mengapa mereka ingin mengusirnya? Benar, dia mengakuinya sambil mengangguk. Bagi pedang kayu, pertempuran ini akan memberi sekutu mereka yang kuat. Selain itu, Peace Ocean Sword King cukup berbakat untuk memiliki peluang bagus menjadi penguasa daulort berikutnya. Dengan demikian, anak dari keduanya akan menjadi yang terbaik. Jika anak seperti itu diberikan kepada Wooden Sword sebagai penerusnya di masa depan, mereka mungkin juga bisa memiliki seorang penguasa daulort. Lebih jauh lagi, hal itu akan memperkuat hubungan antara kedua sekte. Faktor-faktor di atas membuat pedang kayu menyetujui pertunangan tersebut. Tapi kamu tidak mau, Likie tersenyum dan mengetahui semua ini. Dia menatapnya dan berkata, tidak ada seorang pun yang ingin dikontrol dan dimanipulasi. Sebagai murid pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan atau hak untuk menentang pernikahan tersebut. Hal ini tidak berubah bahkan setelah dia menjadi penerusnya. Tentu saja dia tidak menginginkan hal ini jauh di dalam hatinya. Menjadi calon Ratu Kaisar Laut tampak megah dan mulia. Sayangnya, dia tahu bahwa dia sedang digunakan sebagai alat reproduksi. Sayangnya, perlawanannya sia-sia. Kebanyakan leluhur di pedang kayu menyetujui ikatan ini sehingga ikatannya. Itulah alasan kau memilihku. Keberanian, Likie menggelengkan kepalanya. Seseorang yang tidak terduga seperti dirimu seharusnya mampu dan bijaksana. Kata bernyanyi putri, dia telah memikirkan berbagai cara untuk lolos dari pernikahan ini meskipun menyadari kesia-siaannya. Siapa yang berani menyinggung Kaisar Laut? Setelah pertunangan diformalkan, bahkan pedang kayu pun tidak dapat mengubah pikiran. Namun, kemunculan Likie memberikan harapan. Kemampuan ajaibnya membuatnya berpikir bahwa dia akan mampu melawan Kaisar Laut. Inilah alasan mengapa dia mengadakan pertemuan berikutnya dan bertaruh. Aku tidak tahu tentang semua itu, tapi apakah bijaksana jika kau menjual dirimu sebagai seorang pembantu? Likie mendengus. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, menjadi calon Ratu Kaisar Laut mungkin tidak lebih baik atau lebih bergensi daripada seorang pelayan. Dia banyak memikirkan masalah ini di masa lalu setelah mengamati Likie sebelum mengambil keputusan. Di penjelasannya, penjelasannya sudah jelas. Sang Ratu jauh lebih mulia daripada seorang pembantu. Namun, dia tidak setuju dengan ini karena dia tidak akan lebih dari sekedar alat reproduksi untuk dijual. Oleh karena itu, mengambil risiko ini adalah suatu keharusan. Dia melakukan segalanya pada kemampuan Likie. Yang bisa kukatakan adalah pedang kayu yang dijalankan oleh orang-orang bodoh untuk menyerahkan benih sebaikmu. Likie tertawa, yang mulia memperlakukan saya seperti putri sendiri dan memberi saya segalanya. Dia menggelengkan kepalanya. Beberapa orang menentang hal itu. Tuannya adalah salah satu dari mereka, tapi sayangnya, dia tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Baiklah, karena kamu telah memilih untuk bergabung denganku, lakukan yang terbaik untuk melayaniku sekarang. Likie mengakhirinya di sana. Saya tidak pernah menyesali keputusan yang pernah dibuat. Ucapannya dengan sungguh-sungguh lalu kembali pada terukir membasu kaki suaminya. Setelah selesai, dia pergi diam-diam, alih-alih mengganggunya. Ada potensi di sini. Luki muncul di samping Likie seperti hantu. Memang, sangat cerdas. Layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Likie tersenyum. Rumah Mahatau tetap ramai dengan gerombolan orang yang datang untuk memberi selamat. Kepada Likie, tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya dan hanya melihat Suiyun. Ada satu hal yang diungkapkan. Hari ini, dia datang dan bertanya kepadanya, Bangsawan muda, pemimpin sekte gunung persenjataan ingin bertemu untuk masalah penting. Kau membuat penyampaian hari ini. Apa alasannya? Likie tersenyum karena tidak ada seorang pun dalam beberapa hari terakhir yang diperkenalkan oleh Yiyun. Ya, bangsawan muda. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Si bermaksud baik padaku selama perjalananku. Aku tidak punya pilihan selain diam keras dan memintamu menemuinya. Tetapi jika kau tidak ingin menemui siapapun, aku akan menyuruhnya pergi. Saya tidak bisa menolak jika Anda sudah meminta. Biarkan saja dia datang. Dia tidak keberatan. Terima kasih, bangsawan muda. Dia membungku, menyadari bahwa dia baik dan membantu. Beberapa saat kemudian, dia membawa seorang wanita lain ke dalam ruangan. Kehadiran wanita itu langsung mencapai ruangan. Ia mengenakan gaun ungu tanpa hiasan lain. Meskipun demikian, keahliannya saja sudah menunjukkan nilai. Dia benar-benar cantik dengan lekuk tubuh yang indah. Gerakan sekecil apapun darinya akan memikat penonton. Meskipun bentuk tubuhnya seksi, wajahnya menunjukkan penampilan berwibawa, bukannya rayuan, mata berbinar, alis berbentuk bulan sabit, dan bentuk tubuh proporsional sempurna. Dua gaya yang kontras terwujud dalam dirinya, kemuliaan dan sensualitas. Nama saya Si Ying Sui, anggota Armament Mountain. Senang bertemu dengan Anda, bangsawan mudali. Ia membungku dalam-dalam untuk menarik dan memperkenalkan dirinya. Dia bukan murid biasa, tetapi merupakan guru sekte Gunung Perang. Status lainnya adalah salah satu dari enam raja di benua pedang. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Raja Pedang Lautan Perdamaian, hanya sedikit lebih tua. Reputasinya sama dengan Raja Pedang Lautan Perdamaian. Armament Mountain diciptakan oleh penguasa dao persenjataan. Gunung ini memiliki dua penguasa dao dan kekuatannya hampir setara dengan sekte seperti kuil pedang dan benteng sembilan roda. Dia sengaja menampilkan kerendahan hati dengan memperkenalkan dirinya sebagai anggota persenjataan dan bukan sebagai ketua sekte. Aku yakin pasti ada hal penting yang mungkin datang ke sini, Master Sektesi. Likie mengundangnya untuk duduk. Ya, bangsawan muda, sebenarnya aku di sini untuk meminta bantuan, berharap kau bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dia langsung ke intinya, saya tidak punya banyak hal selain uang. Jika uang dapat menyelesaikannya, maka saya akan membantu Anda karena pertimbangan Yi Yun. Mengenai hal lainnya, saya khawatir saya tidak dapat menjamin apapun. Dia menjawab, aku tidak akan datang mengganggumu jika uang bisa menyelesaikannya. Saya juga tahu bahwa uang adalah masalah sepele bagi orang terkaya di dunia. Dia melirik Yi Yun sebelum tersenyum kecut dan pusing. Saya senang mendengar pujian. Dia menganggek, teruskan, sesuatu terjadi di sekte kami dan kami tidak berdaya. Tolong datanglah ke gunung kami dan bantu kami, katanya. Jadi ya, kalau itu sesuatu yang berbahaya seperti tempat itu berhantu, kurasa aku tidak bisa membantu. Jawabnya, bagaimana kamu tahu, bangsawan muda? Dia pikir Likie tahu apa yang sedang terjadi meskipun penjelasannya samar-samar. Hanya tebakan, Anda tidak akan berada di sini untuk meminta bantuan orang luar jika itu adalah konflik internal. Jika itu adalah musuh eksternal, Anda tidak akan menerima hal itu. Pasti ada sesuatu yang aneh dan ganjil agar kau memikirkanku. Kata Likie, kau benar, bangsawan muda, sepertinya aku telah menemukan orang yang tepat. Kau pasti bisa membantu. Komentarnya, tahan dulu, tidakkah Anda tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa kulakukan saat ini adalah menghabiskan dan menghabiskan lebih banyak uang. Dia menggelengkan kepalanya. Kau bercanda, bangsawan muda. Kau tak tertandingi di generasi saat ini dan sebanding dengan penguasa Dao Mahatau. Kebaikanmu tak terbatas dan semua yang kamu lakukan adalah sebuah keajaiban. Kau akan membuatku bangga dengan semua pujian ini. Aku mungkin harus mengatakannya iya. Ia tersenyum, tapi sekali lagi, orang kaya baru sepertiku tidak bisa melakukan apapun yang tidak berhubungan dengan uang. Kau telah menemukan orang yang salah. Hanya kau yang membuka warisan terkemuka. Jika Anda tidak mampu, maka orang lain tidak berguna. Ucapkannya dengan sungguh-sungguh. Cantik dan tahu apa yang harus dikatakan. Tapi tidakkah daratan aku hanya beruntung? Tanyanya, tidak. Banyak orang telah mencoba peruntungan mereka dalam sejarah, tetapi Anda satu-satunya yang berhasil setelah satu kali mencoba. Tingkat keberuntungan seperti ini tidak ada. Jawabnya, kau membuatku sangat sulit untuk menolaknya, katanya. Jadi, kamu mau membantu. Dia menjadi bersemangat. Baiklah, karena kamu orang yang bijaksana, cantik, dan pintar, aku akan pergi ke Armament Mountain. Tidak masalah, ketahuilah bahwa harga yang kuberikan sangat, sangat tinggi. Aku tidak memberikan makan siang gratis. Dia tersenyum. Baiklah, dia ragu-ragu setelah mendengar ini. Meskipun letaknya jelas merupakan yang terdepan dalam hal kekuasaan dan kekayaan, akan menjadi konyol jika menceritakan kekayaan di hadapan Likie. Dia mungkin menganggap jumlah yang biasanya dianggap besar oleh orang lain sebagai pelanggaran. Namun, mereka tidak akan mampu membayar harga yang sangat tinggi. Sekte memiliki batas kekayaan, tidak seperti Likie. Bolehkah aku bertanya apa yang kau inginkan, bangsawan muda? Tanyanya, berharap agar dia berjanji pada mereka. Hem, dia mengusap dagunya, tidak banyak hal di persenjataan yang menarik minatku. Mungkin hanya puncak itu. Pucat, dia bersinggungan setelah mendengar ini dan berkata, kau berbicara tentang puncak yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang kita. Apa lagi yang bisa? Dia tersedak. Penguasa dao persenjataan dikenal sebagai ahli senjata. Namun, senjata lain tidak ada apa-apanya dibandingkan pedang di negeri ini. Penguasa dao menentang arus dan tidak mengembangkan dao pedang, menjadi penguasaan semua senjata. Anehnya, satu-satunya senjata yang ia tolak untuk dibor adalah pedang. Menurut rumor, dia pernah mengambil kembali puncak dari salah satu dari tujuh daerah terlarang, pemakaman pedang. Puncak itu kemudian digunakan sebagai gudang senjata. Perbuatannya yang mengagumkan membuatnya sangat terkenal. Beberapa orang bahkan dimasukkan ke dalam sepuluh besar penguasaan dao teratas. Puncak itu tetap berada di gunung persenjataan selama beberapa generasi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa puncak itu menjadi fondasi persenjataan. Para sejarawan bahkan menyatakan bahwa kemakmuran persenjataan didasarkan pada kepemilikannya di atas puncak ini. Jadi, puncak ini lebih penting daripada apapun. Saya khawatir saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Yang terpenting, baik saya maupun orang lain di armamen tidak dapat membuat keputusan ini. Dia menggelengkan kepalanya. Persenjataan tidak dapat menggunakan puncak ini sebagai transaksi terlepas dari keadaannya. Bahkan penguasa dao kedua mereka, Dewa Kera Dao Lord, tidak memiliki izin. Melakukan hal yang sama saja dengan menjunjung tinggi sekte atau tidak menghormati leluhur, dan dapat dihukum mati. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Gunungmu tidak punya hal lain yang menarik di sekitarnya. Dia tersenyum. Dia tidak tahu bagaimana harus merenung meskipun sudah merencanakan dengan saksama sebelum bertemu dengannya. Masalahnya adalah Li Kie. Adalah orang yang istimewa. Sekte mereka dapat memenuhi permintaan siapapun, tetapi kekayaannya berada pada tingkat yang berbeda. Mereka tidak lebih dari sekedar kelompok miskin dibandingkan dengannya. Persuasi menjadi sulit dan dia tidak dapat menemukan harta atau syarat lain untuk menggodanya. Bangsawan muda, mengapa tidak membiarkan ketua sekte berbicara tentang situasi di sana terlebih dahulu? Su Yiyun memutuskan untuk membantu. Karena Yiyun hadir, lakukan saja. Dia tersenyum. Ada sesuatu yang aneh terjadi? Rasanya seperti ada yang menghantui kita. Ying Sui menarik napas dalam-dalam dan berkata. Berhantu. Yiyun sama sekali tidak menyangka akan mendengar hal ini. Yang lain akan menganggap ini lucu karena para pembudidaya menentang hukum alam. Hantu dalam arti manusia tidak ada. Paling banter, mereka hanyalah roh yang menyimpan dendam atau obsesi. Kepercayaan ini terutama berlaku bagi para petani yang lebih kuat. Mereka tidak merasa terintimidasi sedikitpun. Dalam kasus ini, salah satu dari enam raja mengalami masalah seperti ini. Biasanya, kuburan atau alam liar adalah tempat yang sempurna untuk cerita hantu. Di sisi lain, gunung persenjataan dipenuhi oleh para pengikut yang kuat, belum lagi para leluhur mereka. Para hantu pasti sudah lelah hidup karena membuat masalah di sana. Sayangnya, si Ying Sui tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Itu benar. Ying Sui tersenyum kecut. Itu baru terjadi akhir-akhir ini. Ada orang yang menghilang setiap malam. Hem, mungkinkah itu musuh? Membunuh lalu menghancurkan mayat-mayat itu. Yi Yun menyarankan tetapi sekali lagi, dia sendiri merasa ini tidak masuk akal. Armament Mountain memiliki garis pertahanan dan penghalang yang mengesankan. Jika seseorang dapat mengetahui bahwa ada dan membunuh para murid tanpanya, mereka akan cukup kuat untuk tidak perlu melakukannya sejak awal. Tidak, Ying Sui menjelaskan, mereka yang menghilang akan kembali keesokan harinya. Bahkan para leluhur pun mengalaminya. Belum ada yang meninggal. Aneh sekali, komentar Yi Yun. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka langsung kehilangan semua akal sehat dan terbangun dalam keadaan telanjang bulat di pagi hari. Ying Sui tersenyum kecut. Hem, mereka dirampok. Itulah pikiran pertama Yi Yun setelah mendengar tentang kondisi mereka. Sayangnya, ini juga tidak masuk akal. Sekali lagi, seseorang yang cukup kuat untuk melakukan ini di persenjataan dapat melakukannya di tempat terbuka. Mereka akan memandang tindakan rendah seperti itu. Saya tidak yakin. Ying Sui berpikir sejenak sebelum menambahkan, salah satu leluhur kita juga mengalami hal ini. Sebelum kehilangan akal sehatnya, dia mengatakan bahwa dia merasa seperti ada sesuatu yang menelannya. Dia tidak dapat menahan diri sama sekali sebelum kehilangan kesadarannya. Kalau begitu, monster, kata Yi Yun, tapi ini lebih terasa seperti pertemuan dengan hantu daripada pertemuan dengan monster. Tidak seorang pun pernah melihat penampakan si penyergap itu. Ying Sui menggelengkan kepalanya. Masalah ini dirahasiakan, tetapi seluruh gunung mempermasalahkannya. Mereka mencari ke seluruh sekte tetapi tidak menemukan satu petunjuk pun. Para leluhur menghitung berbagai kemungkinan tetapi tidak berhasil. Terlebih lagi, mereka meningkatkan penghalang pertahanan mereka hingga tingkat puncak. Para murid dan tetua berpatroli di perbatasan tetapi hal itu terus terjadi. Hal ini membuat semua orang merinding. Bahkan dalam kasus musuh yang kuat, mereka akan dapat melihat dan mengenalinya. Ini akan lebih tidak menakutkan daripada menghadapi hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menganggap tempat itu berhantu, sesuatu yang menggelikan di dunia yang buruk. Inilah alasan mengapa Ying Sui harus meminta bantuan Li Qiye. Apakah ini permainan nakal? Sepertinya tidak begitu. Yi Yun bertanya-tanya, siapa yang akan melakukannya? Ying Sui tersenyum kecut. Belum ada yang terluka, jadi para leluhur sudah memikirkan kemungkinan ini. Namun, master top mana di benua pedang yang punya waktu untuk bermain-main dengan mereka? Bagaimana tempatnya, bangsawan muda? Ying Yun bertanya pada Li Qiye. Gunung persenjataan, satu sekte, dua penguasa Dao. Gunung ini diciptakan oleh penguasa Dao persenjataan dan kemudian direvitalisasi oleh penguasa Dao Kera Dewa. Dao pedang mendominasi benua ini. 90% sekte di sini fokus pada Dao ini. Sisanya kesulitan untuk menyeimbangkannya. Persenjataan gunung merupakan penahan. Armament Mountain mempertahankan supremasi regionalnya sambil fokus pada senjata-senjata lain, pedang, palu, tombak. Armament Mountain telah menggunakan semua senjata lain sebelumnya dengan efek yang hebat, kecuali satu, pedang. Penguasa Dao persenjataan menonjol bahkan di antara rekan-rekannya karena kemahirannya. Tidak mungkin Dao pedang terlalu sulit baginya. Banyak yang percaya bahwa dengan bakatnya, ia akan mendominasi benua ini dengan Dao ini juga. Oleh karena itu, kisah sebenarnya membingungkan generasi mendatang. Masalah ini telah dibahas berulang kali, menghasilkan banyak penjelasan dan teori. Salah satu menyatakan bahwa dia diganggu oleh seorang pendekar pedang saat masih muda. Jadi, dia punya dendam terhadap pedang itu. Yang lain bercerita tentang tunangannya yang direnggut oleh seorang pedang jenius. Oleh karena itu, dia bersumpah untuk melawan ilmu pedang, ingin mengalahkannya. Yang ketiga menjelaskan bahwa karena bakatnya yang luar biasa, ia memiliki tujuan yang unik. Karena ilmu pedang sudah berada di puncak pada generasinya, ia tidak ingin mengikuti orang bijak sebelumnya. Jadi, ia memilih senjata lain untuk menjadi seorang yang memiliki keterampilan yang unik. Dia tidak pernah mengkonfirmasi teori-teori ini sebelumnya sehingga hal itu menjadi misteri abadi. Lagi pula, beberapa di antaranya memang menggelikan. Meskipun sekte miliknya hanya memiliki dua penguasa Dao, sekte tersebut mungkin tidak lebih lemah dibandingkan sekte yang memiliki tiga penguasa Dao atau lebih. Dari kejauhan, gunung persenjataan tampak seperti ada ratusan puncak yang berdesakan bersama. Semuanya memiliki formasi yang berbeda. Satu yang tinggi dan berbahaya seperti tombak yang mengarah ke langit. Yang lain tebal dan berat, menyerupai palu. Yang satu lagi adalah jurang berbentuk pedang. Ini adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Ketika mengamati lebih dalam ke dalam sekte tersebut, ada satu puncak tertentu yang diselimuti oleh awan dan kabut. Puncaknya tidak sebesar beberapa puncak lainnya. Namun, puncaknya terkadang bersinar terang seperti hutan harta karun. Ukurannya seperti perahu kecil di tengah lautan awan. Namun, ia melampaui segalanya dan menjadi inti sekte. Puncak yang paling agung dan suci di sini masih tampak lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Yang lain sepertinya berkerumun di tempat ini hanya untuk bersujud dan memberikan rasa hormat kepada yang satu ini. Tempat ini menjadi fondasi armamen mountain yang diambil kembali dari zona terlarang. Li Kie mengikuti Si Ying Sui kembali ke sektenya. Dia tidak siapa membawa pun kecuali putri bambu tenang. Begitu mereka sudah cukup dekat, mereka mulai mengamati sekte tersebut. Gunung persenjataan tetaplah megah seperti sebelumnya. Sang putri menjadi sentimental. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah bahwa dia adalah seorang pembantu, bukan seorang putri. Sudah beberapa tahun sejak kunjungan terakhir Anda, Yang Mulia. Ying Sui mengangguk. Silakan panggil aku Ning Sui saja. Aku bukan lagi putri kayu pedang dan tidak berani menggunakan. Gelar ini lagi, kata Ning Sui. Pandangan Ying Sui beralih antara Ning Sui dan Li Kie. Dia pernah mendengar tentang taruhan antara keduanya sebelumnya. Orang luar akan menganggap seorang putri menjadi pembantu sebagai suatu kehancuran karena martabat. Dia tidak setuju tetapi tidak pantas untuk berkomentar. Puncak itu tidak buruk. Fokus Li Kie dimulai pada puncak kecil itu. Itu dibawa kembali oleh leluhur kita dari zona terlarang pemakaman pedang. Itu adalah fondasi gunung persenjataan. Itulah sebabnya tidak seorang pun dari kita dapat menggunakannya dalam transaksi. Ning Sui terkekeh canggung sambil mencoba menjelaskannya kepada Li Kie. Dia tersenyum dan tahu maksudnya, memilih untuk tidak memaksakan masalah itu. Dia hanya meliriknya sebentar sebelum menatap sesuatu yang lain. Di sebelah sekte itu ada sebuah ladang. Ladang itu tampak biasa saja jika dibandingkan dengan puncak-puncak megah di padang rumput. Tempat apa itu? Apakah itu juga milik sekte Anda? Tanyanya, ya, bangsawan muda. Itu milik tang sebelumnya dan juga berada di bawah kami. Dia menjawab dan menjawab. Dia penasaran dengan ketertarikannya pada dataran itu. Sektenya tidak memperhatikannya meskipun jaraknya dekat karena keadaannya yang tandus dan tandus. Pegunungan persenjataan mengelola wilayah yang luas, namun tidak semua tanahnya adalah milik mereka. Misalnya, dataran ini masih milik Tang. Dulu, Tang punya karakter legendaris. Hanya saja, mereka mengalami kemunduran karena hanya sedikit anggota yang tersisa. Tambahnya, dia tidak terlalu yakin karena mengingat keadaan Tang saat ini, mereka tidak memiliki hubungan dengan orang penting seperti dia. Tang ingin menjual semua tanah dan properti mereka ke Armament Mountain. Namun, sektenya tidak tertarik dengan kesepakatan ini. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia mengingat mereka. Aku mengerti. Dia tersenyum. Dia tetap penasaran tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ketiganya kemudian mulai menuju Armament Mountain lagi. Mereka bertemu banyak pengikut di pinggiran kota yang langsung menyapa guru sekte mereka. Tuan sekte. Perjalanan mereka terhenti ketika seorang lelaki tua yang cemas berlari ke arah mereka. Ada apa, tetua Sun? Ying Sui sedikit mengernyit setelah melihat ekspresi yang tidak biasa. Ada masalah kecil. Tetua itu melirik Li Kie dan Yi Yun sebelum berbisik kepada Ying Sui. Ekspresi Ying Sui menjadi serius setelah mendengar ini. Sesuatu pasti telah terjadi di sekte tersebut. Dia berpikir sejenak sebelum berkata pada Li Kie, Saya khawatir ada masalah internal yang harus saya urus, bangsawan muda. Silakan beristirahat di halaman kami untuk saat ini dan saya akan mengajak Anda berkeliling sekte setelah saya selesai. Si Ying Sui awalnya mengundang Li Kie untuk membahas masalah mereka. Sayangnya, perkembangan yang tak terduga memaksanya untuk mengakhiri rencana ini. Li Kie tersenyum dan kecewa, silakan urus-urusanmu, sementara itu aku akan mencari-cari. Datanglah dan temui aku setelah kamu selesai. Dia merasa bersalah tentang hal itu, tetapi tidak ada waktu untuk berlama-lama. Dia membungku dalam-dalam dan meminta maaf, maafkan saya karena tidak ada sinyal. Armament Mountain akan menebusnya nanti. Pergi, dia bertukar tangan karena dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan apapun. Dia lalu mengikuti orang yang lebih tua, keduanya tampak terburu-buru. Mereka diserang. Ning Zhu bertanya-tanya setelah melihat ini. Setelah semua kesulitan yang lalui si Ying Sui untuk mengundang Li Kie, dia seharusnya menyiapkan pesta penyambutan resmi untuknya. Pada akhirnya, dia perlu menyenangkan hati atas dukungannya. Namun sekarang, mereka bahkan belum sampai ke sekte dan dia memilih meninggalkannya. Pasti ada sesuatu yang penting yang menyebabkan kematian yang tidak pantas seperti itu. Ning Zhu mengira bahwa satu-satunya penjelasannya adalah karena musuh sedang menyerang. Namun, tempat itu tampak damai tanpa ada tanda-tanda peperangan yang sama sekali. Ditambah lagi, berapa banyak sekte yang berani menyerang Armament Mountain. Apa lagi yang bisa terjadi? Li Kie melirik ke puncak gunung itu sejenaz sebelum berbicara, dia mungkin tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri, itulah sebabnya dia meninggalkanku di sini. Apa? Ning Zhu tidak dapat mempercayainya dan mulai berspekulasi, ada sesuatu yang terjadi di dalam. Dia tidak asing dengan permainan politik dan perebutan kekuasaan. Namun, si Ying Sui selalu mendapat dukungan penuh sebagai pemimpin sekte persenjataan. Apa yang sedang terjadi? Tidak akan mudah untuk menggantikan salah satu dari enam raja. Meskipun demikian, kekecewaannya yang tergesa-gesa merupakan tanda yang tidak menyenangkan, bukti betapa gentingnya situasi. Ning Zhu memikirkan beberapa rumor yang berkaitan dengan Armament Mountain. Sebagai putri dari Pedang Kayu, dia memiliki akses ke banyak rumor dan misteri. Siapa yang memaksanya? Dia tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini karena itu bukan urusannya. Karena kita sudah di sini, kita jalan-jalan saja. Li Kie tersenyum, tidak peduli dengan perkembangan persenjataan. Ning Zhu berhenti berpikir dan mengejarnya. Dia bertanya dengan tenang, Bangsawan muda, penanda apa yang ada di balik semua ini? Dia tidak bisa bertanya kepadanya kapan si Ying Sui ada di sana. Dia penasaran setelah mendengarnya sepanjang perjalanan. Ceritakan saja karena kamu sangat pintar. Dia merawat, saya hanya seorang pembantu yang bodoh, tidak mampu memahami situasi, jawabnya. Berhenti, hanya kita berdua di sini, tidak perlu pura-pura bodoh. Dia memegang tangannya, kau terlalu baik, Bangsawan muda. Ia membungkus sedikit sebelum mengutarakan pendapatnya, kelihatannya tidak berbahaya, tetapi ini pertanda masalah di masa depan. Ini akan segera berubah menjadi bencana. Mengingat masalahnya, menurutku ini tidak ada batasannya dengan dunia luar. Sumbernya mungkin dari armamen mountain itu sendiri. Hal-hal tertentu tidak dapat dihindari. Anda menuai apa yang Anda tabur? Jawabnya, apa maksudmu, Bangsawan muda? Tanyanya, dia tidak menjawab dan terus melanjutkan langkahnya. Menuai apa yang kau tanam? Ulangnya dan mencerna informasi ini dengan saksama. Ia kemudian melirik kembali ke pegunungan, sepertinya menyadari sesuatu. Begitu dia berhenti berpikir, Likie berada jauh sehingga dia harus mengejarnya. Dia tidak pergi ke persenjataan atau mencari murid dari sana. Tujuannya adalah dataran milik Tang. Dataran luas itu tampak bersih dan tandus. Sayangnya, dataran itu juga tandus. Dataran itu cukup datar sehingga seolah-olah memberikan pandangan tak terbatas ke ujung lainnya, tidak ada sungai dan danau. Rumputnya menguning dan mengering karena kekurangan udara. Semua ini mengakibatkan suasana yang suram. Satu hal yang menarik di dataran datar ini adalah tumpukan lumpur yang tersebar di mana-mana. Tumpukan lumpur tersebut sepertinya telah terkumpul selama bertahun-tahun dan ditumbuhi rumput di atasnya. Li Kie berhenti di depan salah satu tumpukan tanah dan melihatnya. Ning Zhu menjadi penasaran, apa istimewanya tumpukan tanah ini? Bersihkan sedikit, perintahnya. Dia segera mulai menyingkirkan rumput dan tanah ragu tanpa ragu. Batu meskipun ini merupakan pengalaman pertamanya dengan tugas yang kotor seperti itu. Setelah dia selesai, dia menyadari bahwa ada sesuatu di bawahnya, sesuatu yang kecil menyerupai benteng. Namun, saat dia melihat lebih dekat, itu bukan batu karena tidak memiliki gerbang. Dia juga memperhatikan bahwa meskipun tampak seperti batu hitam di permukaan, sebenarnya itu adalah Rune Dao tebal yang disusun bersama. Apa ini? Satu-satunya hal yang dia yakini adalah seseorang yang membuat ini. Karena rasa ingin mengetahuinya, dia mulai membersihkan tumpukan tanah lain yang tidak jauh dari sana tanpa menerima perintah Li Kie. Benteng kecil lainnya muncul, tampak identik kecuali beberapa detail kecil. Dia kemudian melihat keseberang dataran dan memperhatikan posisi mereka. Mereka tidak mencolok seperti batu, tidak ada orang lain yang akan melihatnya. Namun, ia kemudian menyadari bahwa ada urutan tertentu dalam penempatannya. Sayangnya, ia tidak dapat menemukan pola dalam waktu yang singkat. Apa itu? Tanyanya pada Li Kie. Dia tersenyum dan menatap tajam ke arahnya, mereka di masa lalu telah menghabiskan banyak upaya untuk ini. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.